Informasi yang juga jadi sorotan, Kompas Pagi hari ini Saudara Kementerian Hukum dan HAM mengungkap kronologi Ustaz Abdul Somad yang dilarang masuk ke Singapura. Kemenkum HAM menyebut Ustaz Abdul Somad dan keluarganya ditolak otoritas imigrasi Singapura meski dokumen keimigrasiannya lengkap. Kemenkum HAM menyatakan UAS berangkat ke Singapura bersama enam orang lainnya melalui Pelabuhan Internasional Batam pada Senin kemarin. Namun sesampainya di Singapura, Ustaz Abdul Somad berserta keluarga dilarang masuk oleh otoritas Singapura dan dianggap tidak memenuhi syarat. Padahal imigrasi Batam telah memastikan dokumen Ustaz Abdul Somad saat melakukan perjalanan ke Singapura. Menurut Kemenkum HAM, alasan ditolaknya UAS merupakan kewenangan penuh dari otoritas Singapura. Mereka tidak ada persoalan dengan dokumen keimigrasian. Mereka sudah memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Namun demikian, otoritas Singapura menolak mereka masuk ke Singapura itu menjadi otoritas dan kewenangan sepenuhnya oleh negara Singapura. Demikian, kira-kira UAS ditolak masuk. Ya, alasan Singapura menolak mereka tentu yang tahu Singapura. Itu kan otoritas mereka. Sementara itu, Ustaz Abdul Somad memberikan penjelasannya saat ia merasa ditolak masuk oleh pihak imigrasi Singapura. Was menyebut ia berangkat ke Singapura bersama istri, anak, dan sahabatnya pada Senin kemarin. Was mengakut tidak mendapat penjelasan dari petugas imigrasi Singapura mengapa ia tidak boleh masuk ke Singapura. Kapal terakhir baru dipulangkan. Emanglah orang-orang yang luar mustahak. Di Singapura itu sohih, betul, bukan hoax. Berkas lengkap semua. Sudah lengkap. Rifle card. Kartu untuk datang sampai masuk. Semua lengkap semua. Tidak ada kurang satu apa pun. Sudah lengkap semua. Semua. Tidak ada kurang. Udah. Abis itu udah membawa sepas mau keluar, saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, ustazah pun sudah, anak saya sudah. Saya yang terakhir. Begitu sepas mau keluar, baru tas itu ditarik masuk. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno juga angkat bicara mengenai pemberitaan UAS yang ditolak masuk ke Singapura. Sandi mengungkap, pihak KBRI di Singapura kini sedang melakukan pemeriksaan. Sandi hanya meminta untuk tidak berperasangka terlebih dahulu sebelum ada informasi lengkap. Ada kurang satu apa pun. Sudah. Dan pihak KBRI sekarang sedang melakukan pengecekan. Dan dari laporan Pak Dubes, ada beberapa informasi yang sedang didapatkan oleh imigrasi Singapura. Mari kita tidak berperasangka dulu, kita dapatkan informasi secara menyeluruh. Setelah itu saya akan nanti mengecek juga dengan rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri dan juga rekan-rekan di Singapura. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sohih, betul, bukan hoax. Berkas lengkap semua. Sudah lengkap ya. Rival card. Kartu untuk datang sampai masuk. Semua lengkap semua. Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Singapura soal mengapa Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke negara tersebut. Anggota Komisi 1 DPR, Dei Flaksono, menyebut, DPR tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait persoalan yang dialami Ustadz Abdul Somad. Nah itu kembali lagi, kita harus menertanyakan kepada Singapura apa alasannya. Kenapa? Karena kita bisa menandaklanjuti. Bila mana memang ada potensi hal tersebut, ya kita bisa meneruskan. Nah itulah pentingnya ada penjelasan supaya kita semua tahu langkah selanjutnya yang mesti diambil seperti apa. Berarti memang belum ada penjelasan dari pihak? Belum ada. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad beserta keluarga pepergian ke negara Singapura melalui pelabuhan Ferry International Batam Center. Buta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyebut, pihaknya telah meminta klarifikasi dari pemerintah Singapura tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Ustadz Abdul Somad. Menurut penjelasan dari pihak imigrasi Singapura, Ustadz Abdul Somad mendapat not to land no peace atau peringatan tidak boleh mendarat oleh imigrasi Singapura. Saya sudah minta penjelasan dari Immigration and Checkpoint Authority Singapura. Menurut mereka, ICA memang menetapkan not to land kepada UAS karena tidak memenuhi kriteria untuk eligible berkunjung ke Singapura, ujar Suryo Pratomo. Saat ini, pemerintah Indonesia masih menelusuri dan meminta klarifikasi pemerintah Singapura terkait alasan Ustadz Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura.